Cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia masih berlangsung dan sejumlah daerah di Pantura yang bahkan diterjang banjir yang cukup parah akibat cuaca ekstrim ini. Nah, apa langkah BMKG terkait upaya memodifikasi cuaca dan mitigasi bencana hidrometeorologi? Pagi ini kita sudah terhubung dengan Mas Fahri Rajab, Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG. Selamat pagi Mas Fahri. Ya, selamat pagi Timotek. Mas Fahri, kita sudah melihat bagaimana kondisi memasuki tahun 2023 ini dan beberapa wilayah masih harus mengalami kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, yang ingin kita ketahui kondisi ini akan berlangsung berapa lama dan apakah kita sudah melihat puncaknya kah atau masih belum bisa terprediksi seperti apa kondisinya hingga sepanjang masa yang nanti akan ada sampaikan kondisi ini? Mas Fahri. Iya, jadi sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa memang saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode puncak musim berhujan gitu ya. Termasuk Jawa, dari hujan dengan intensitas lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi, sampai dengan akhir puncak musim hujan nanti di sekitar bulan Februari ya. Namun kalau dalam konteks waktu yang lebih pendek ya, katakanlah dari antara 3 hingga 7 hari ke depan gitu ya, untuk beberapa daerah yang memang dalam beberapa hari terakhir ini mengalami curah hujan yang cukup tinggi seperti di Banten, Jawa Boretabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur. Itu dalam beberapa hari ke depan intensitasnya cenderung menurun gitu ya. Contoh misalnya untuk Semarang ataupun Jawa Tengah ya, bagian utara. 3 hari lalu, 2 hari lalu itu curah hujan sangat lebat. Tertinggi kami catat sampai dengan 140 mm, itu sudah masuk kategori sangat lebat ya. Tapi untuk besok dan lusa, kami melihat intensitasnya menurun. Yang masih perlu menjadi kewaspadaan Jawa Tengah, bagian utara, seperti Kudus, Jepara, yaitu yang masih perlu menjadi kewaspadaan. Menurunnya, ada perkiraankah sampai berapa? Kalau tadi Anda membandingkan 140 dalam kondisi beberapa hari terakhir ini, menurutnya bisa sampai berapa dasis atau tidak, Mas? Ya, menurutnya kalau kemarin kategorinya lebat hingga sangat lebat. Jadi BMKG membuat kategori hujan lebat itu antara 50 sampai 100 mm dalam 24 jam. Kemudian sangat lebat, 100 sampai 150 mm dalam 24 jam. Nah, untuk besok hingga 3 hari ke depan, intensitasnya antara sedang hingga lebat. Sedang itu antara 20 sampai 50, lebat antara 20 sampai 100. Oke. Adakah daerah lain di Indonesia yang justru akan meningkat? Ya, yang masih perlu menjadi kewaspadaan itu untuk Sumatera, Sumatera bagian selatan ya. Sumatera bagian selatan. Untuk Jawa, agak bergeser ke selatan. Jawa bagian selatan ya, itu bagian tengah dan selatan itu perlu menjadi kewaspadaan juga. Bali, NTB masih perlu menjadi kewaspadaan. Dan untuk Sulawesi, di Sulawesi selatan, Sulawesi tengah, Sulawesi tenggara. Kemudian untuk Maluku, di, mohon maaf, maksud saya, Papua. Papua bagian tengah. Untuk Maluku, Maluku utara ya. Oke. Nah, yang akan dilihat seperti apa kondisinya hingga Februari nanti? Dengan sederhananya begitu ya, Mas Ria, kalau masyarakat bisa merasakan itu. Apakah lebatnya hujan yang terus meningkat dan dalam durasi yang lama kah? Atau ada kemungkinan juga naiknya kecepatan angin yang tentu saja kita tangkap sebagai kemungkinan akan ada badai-badai juga yang mungkin tercipta di beberapa titik di Indonesia? Ya, jadi tipikal hujan di periode puncak musim hujan itu durasinya lama ya. Artinya gini, hujan bisa terjadi sepanjang hari ya. Namun di antara 24 jam itu, periode yang intensitasnya lebih tinggi, biasanya siang sampai dengan menjelang malam ya, sekitar jam 6, jam 7, dari sekitar jam 2 sampai jam 6, jam 7 itu meningkat intensitasnya. Kemudian meningkat lagi di dini hari, ya, antara jam 2 malam sampai jam 7 pagi, nah itu meningkat lagi. Jadi di 2 periode itu cenderung intensitasnya meningkat. Tapi secara umum hujan bisa terjadi sepanjang hari, dari pagi sampai siang itu agak gerimis gitu ya, nanti siang agak lebat, malam gerimis lagi, nanti dini hari lebat lagi. Itu tipikal hujan yang terjadi di periode puncak musim hujan seperti itu. Oh, mungkin kalau sederhana penjelasannya kenapa itu Mas ya? Ada jamnya, karena kita juga sudah mulai agak bisa menduga-duga, ini sepertinya sore akan hujan lebat, atau bahkan subuh pagi itu akan, itu penjelasan sederhana bagaimana ya Mas Fari? Ya, ini prinsipnya karena memang ada pengaruh variasi pemanasan harian ya, dari matahari gitu ya, itu yang mempengaruhi. Jadi, ketika siang menjelang sore kan, ketika penguapan sudah maksimal, itu makanya hujan relatif lebih banyak. Kemudian di dini hari juga, ketika radiasi bumi sudah maksimal, itu juga mempengaruhi. Jadi, sebenarnya kaitannya dengan keseimbangan panas di atlet. Oke, nah yang kita ketahui juga ada modifikasi cuaca yang dilakukan, baik oleh BMKG maupun bekerja sama dengan pihak lainnya. Mungkin sampai saat ini, terutama sejak malam menjelang tahun baru, di titik-titik mana modifikasi cuaca ini sudah dilaksanakan, dan apakah akan difokuskan lagi, khususnya ke daerah-daerah yang tadi kita ketahui sedang mengalami cuaca yang ekstrim hingga sudah menimbulkan banjir, sehingga mungkin perlu lebih mendapatkan perhatian, Mas Fari. Ya, jadi TMC atau teknologi modifikasi cuaca sudah kita laksanakan, semenjak tanggal 25 Desember 2022. Kita sudah membuka posko TMC di Lanut Halim, BMKG, bersama dengan BRIN, BNPB, dan TNI AU, Kementerian Perhubungan. Awalnya fokus kita adalah untuk mendukung kelancaran transportasi darat, khususnya untuk di Tol Cipali, km 151, 136, dan jembatan Cipunegara. Karena kalau di situ kadang suka terjadi genangan ya, kalau di situ genangan maka transportasi angkutan Nataru akan sangat terhambat. Awalnya memang itu target utama yang dari operasi TMC. Kemudian kami perluas juga untuk mendukung ataupun mengantisipasi potensi hujan lebat yang berdampak pada kondisi cuaca ekstrim di Jawa Barat, DKI, dan juga Jawa Tengah. Jadi saat ini TMC masih berlangsung, dikendalikan dari posko di Halim, dan mulai dua hari lalu kami juga menambah posko di Lanut Abdurrahman Saleh di Malang untuk operasi di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi saat ini kita tidak hanya fokus untuk kelancaran transportasi dalam rangka Nataruwi, tapi juga untuk mitigasi bencana hidrometeorologi, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, maupun Jawa Timur. Oke, dan itu masih berlangsung ya Mas Fahri, dan sampai kapan ini diperkirakan akan juga harus dijalankan modifikasi cuaca ini? Iya, operasi kita rencanakan sampai tanggal 10 Januari ya. Ini sharing dengan status siaga darurat dari masing-masing provinsi gitu ya. Jadi di tahap pertama kemarin kita sampai 3 Januari, kemudian kita perpanjang sampai 10 Januari untuk wilayah-wilayah tadi ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kami bekerjasama, jadi yang melaksanakan TMC itu kan dikoordinir oleh BRIN ya, kemudian oleh pesawatnya dari TNI AU, dan juga kru-nya, kemudian BNPB support dari sisi pembiayaan, dan BMKG dari sisi target-target awan yang bisa disemai. Oke, nah sejauh ini pemantauannya khususnya mengenai dampak atau manfaat dari modifikasi cuaca itu bagaimana? Apakah berhasilkah, tentu saja pengukurannya awam tidak memahami gitu, tapi dari BMKG apakah sudah berhasil memitigasi dampak dari cuaca ekstrim ini khususnya di titik-titik yang tadi menjadi targetnya? Ya, kami bersama BRIN terus melakukan evaluasi ya pelaksanaan dari TMC ini gitu ya. Sebagai gambaran, sederhananya begini, kami kan melakukan pemantauan awan menggunakan data radar gitu ya. Sebelum terbang di POSCO, kami menentukan berdasarkan data yang ada, data sel-sel awan yang terdeteksi oleh radar, kita tentukan target awan yang akan disemai di mana gitu ya. Nah, sebagai contoh, operasi kemarin tanggal 1 Januari, kami melihat ada beberapa sel awan di sekitar Pekalongan ya, dan juga sampai perbatasan Jawa Barat. Sebelum terbang, kami menidentifikasi ini sel awan yang berpotensi menimbulkan hujan, maka kami putuskan awan itulah yang akan kita semai gitu ya. Itu sekitar jam 7 mulai penerbangan, jam 7 pagi. Nah, kemudian di jam 10, 9, 10, kita dari data radar terakhir setelah proses penyawaian berlangsung, awan itu hilang gitu ya. Artinya proses kondensasinya bisa dipercepat berlangsungnya, sehingga masih pada saat awan tersebut masih berada di laut, sudah diturunkan hujannya. Itu analisis seperti itu yang masih terus kami lakukan. Tapi ini sebagai contoh kasus terkini yang kemarin tanggal 1 yang kami lakukan. Oke, untuk area di jalur Pantura yang saat ini mengalami curah hujan yang lebat, dan bahkan sampai menyebutkan gedangan atau banjir, apakah akan menjadi perhatian dalam beberapa hari ke depan ini? Ya, tentu. Itu termasuk dalam daerah operasi kami. Namun untuk target-target sel awannya itu sangat dinamis ya. Tergantung pemantauan awan yang dilakukan melalui radar, dan juga melalui tugas-tugas kami yang ada di lapangan. Itu biasanya kami tentukan di pagi hari pada saat briefing pagi, dan juga beberapa jam sebelum penerbangan. Dalam satu hari, kita bisa sampai 6-7 kali penerbangan, 7 sorti penerbangan ya. Itu tiap sorti pasti kami akan tentukan dulu target-target awannya yang banjir. Nah, untuk pemahaman masyarakat juga, Mas Fahri, mengenai apa yang digunakan, kita tahunya garam yang dikatakan digunakan. Ini dampaknya terhadap masyarakat juga, khususnya mereka yang akhirnya dilalui daerahnya dengan awan yang sudah ditaburi dengan garam yang disemai ini. Adakah yang harus menjadi kewaspadaan kah? Atau memang ini sangat-sangat alami, sehingga tidak ada bedanya dengan air hujan yang biasa, atau seperti apa? Ini untuk agar masyarakat juga memahami mengenai proses yang dilakukan ini. Ya, jadi operasi TMC yang kita lakukan saat ini adalah pada prinsipnya mempercepat proses kondensasi atau penggumpalan awan ya, padatan awan yang biar bisa segera cepat turun matang menjadi awan, menjadi hujan ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyebarkan inti-inti kondensasi. Nah, inti kondensasi bentuknya ini butiran garam yang sangat halus. Jadi garam kan sifatnya dia mampu menyerap wap air. Jadi dengan awan yang ditambahkan wap air garam, mohon maaf butiran garam, maka diharapkan proses kondensasinya, pemadatannya menjadi semakin cepat, sehingga bisa turun hujan lebih cepat ketika sebelum masuk ke daratan yang menjadi target. Nah, apakah hujan yang turun akan berbeda? Ini tidak, tidak sama. Itu proses alami, hanya inti kondensasinya diperbanyak saja. Dan butiran garamnya pun sangat halus. Beda dengan garam dapur yang biasa kita gunakan itu beda. Jadi tidak akan ada pengaruh terhadap air hujan yang akan turun. Ini hanya mempercepat proses yang alami gitu ya Mas ya? Tidak ada penggunaan kimia apapun untuk memaksa hal tersebut gitu ya? Ya. Oke, baik. Mas Fahri Rajab, terima kasih banyak sudah bersama kami pada pagi hari ini dan memberikan keterangan mengenai bagaimana kondisi cuaca kita dan bagaimana kita bisa ikut untuk memitigasi dampak dari cuaca ekstrim yang masih harus kita hadapi hingga bulan Februari. Sekali lagi Mas Fahri, Kabit Informasi Meteorologi Publik BMKG. Terima kasih sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Salam sehat. Selamat pagi Mas.